Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan resekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ternyata fenomena telinga bersuara angin atau berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang Terutama umat Islam Banyak yang mengira bahwa ia sedang digosipkan oleh tetangga yang tidak suka dengannya Namun menariknya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung itu Berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam ruh atau mala'al a'la Dalam pandangan medis, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdengung adalah Suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi terutama pada lansia Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdengung atau jenis lainnya Seperti mendengung, menggelegar, mengklik, mendesis, atau berdengung di satu atau kedua telinga Meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada Tinnitus dapat disebabkan oleh berbagai hal Termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara Perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat Masalah dengan sendi tulang rahang dan masalah dengan cara otak memproses suara Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi medasar Seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, telinga yang terluka, atau masalah dengan sistem sirkulasi Walau begitu, sebagai umat Islam kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam Seperti hadis nabi dan pendapat para ulama agar tidak tersesat Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdening merupakan panggilan dari Rasulullah Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah Kutipan dari kitab Al-Azisi Al-Jamiya'ul-Sawir Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdening Ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat untuknya Rasulullah bersabda Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung Maka hendaknya ia mengingatku membaca sholawat kepadaku dan mengucapkan Zakarallahu man zakarani bi khairin Semoga Allah SWT mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan Teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa Telinga berdening adalah panggilan dari Rasulullah Dalam hal ini ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan Imam Abdul Ra'uf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azisi Dalam kitab Ashiraj Al-Munir Sesungguhnya telinga itu berdenung karena ketika datang berita baik ruh Bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga itu berdenung tersebut Dengan kebaikan di Al-Mala'al-A'la atau majlis tertinggi di dalam ruh Penjelasan mengenai alam ruh kita bisa merujuk kepada pemahaman ma'rifat Seorang sufi memandang fenomena seperti telinga berdening bisa ditafsirkan sebagai tanda Atau simbol dari komunikasi antara manusia dan alam semesta Atau antara manusia dan Allah Dalam beberapa tradisi sufi misalnya telinga berdening bisa diinterpretasikan sebagai suara Sebagai dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa Ketika telinga berdening kita disebutkan di alam gaib Hadis tersebut dinyatakan sebagai Hasan Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan bahwa Siapapun yang telinganya berdening harus membaca basmalah dan berdoa Agar Allah menyebutkan namanya dengan baik Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik Bukan hanya di alam malakut tetapi juga di luarnya Bahkan melebihi alam jabarud Meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu Kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini Telinga berdening memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi Rasulullah pernah bersabda Bahwa siapapun yang bermimpi berdemu dengan beliau Sebenarnya telah melihat kebenaran Namun kadang-kadang kejelasan dalam mimpi Dapat dipengaruhi pemahaman kita tentang hakikat Nabi Dan kecintaan kita terhadapnya Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi Maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur Namun Rasulullah menegaskan bahwa Di akhir zaman hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar Mimpi ini merupakan warisan dari para Nabi Dan termasuk dalam ilmu mimpi yang dihormati oleh para ulama Bahkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidhi memiliki bab Yang berhubungan dengan penafsiran mimpi Dalam kitab syahih mereka Dalam konteks ini Pandangan ma'rifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda Tentang fenomena seperti telinga berdening atau mimpi bertemu Nabi Yang terpenting adalah Setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual Melalui pengalaman dan pengetahuan mereka Namun yang perlu dicatat bahwa Tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini Beberapa orang berpendapat bahwa Hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdening Tidak bisa dipertanggungjawabkan Al-Bukhari menyatakan bahwa Perawi hadis tersebut adalah perawi yang tidak bisa diterima hadisnya Selain itu Dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa Telinga berdening adalah tanda panggilan Rasulullah Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdening Apabila telinga kalian berdening Hendaklah ia mengingatku dan membaca sholawat untukku Dan hendaknya dia mengucapkan Semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan Beberapa ulama beragumen mengapa mereka menganggap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan Hadis ini direwayatkan oleh beberapa perawi termasuk Al-Azizi Dalam kitab Ashiraj Al-Munir Al-Haraiti Dalam makarim Al-Akhlaq Al-Uqaydi Dalam Al-Mawdu'at melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah Dari makmar dari bapaknya Namun Imam Bukhari menyebutkan bahwa Makmar dan bapaknya keduanya tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis Demikian pula Adaril Qutni menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perahu yang tidak dapat diandalkan Lebih lanjut Al-Uqayli juga mengomentari bahwa Hadis ini tidak memiliki asal atau tidak ada kitab hadis Dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perahu yang tidak dapat dipercaya Menurut Bukhari Oleh karena itu Menurut mereka hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan Dan tidak perlu diperhatikan apalagi dijadikan acuan Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa Hal seperti ini bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain Walau begitu Pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdoktul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah Dalam Muktamar itu dijelaskan bahwa Seorang yang di dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi Atau Al-Mala'al-A'la Agar ingat kepada beliau dan bersolawat kepadanya Namun ini tidak berarti bahwa Setiap kali telinga seseorang berdengeng itu adalah Tanda Rasulullah sedang memanggil Bisa saja memang karena pengaruh yang lain Seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak diketahui Namun yang juga perlu diperhatikan bahwa Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan hadis ini sebagian lemah Kita tidak lantas berhenti mengucapkan solawat kepada beliau Sebagai kesimpulan Meski ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung hal ini Bahwa telinga berdengeng adalah Tanda Rasulullah sedang memanggil Masih ada perdebatan dan kontroversi seputar validitas dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut Oleh karena itu Penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam Sebelum menerima informasi semacam ini Dan penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbala Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!